Konflik di negara bagian Rahain, Myanmar menjadi sorotan dunia. Puncaknya 25 Agustus 2017 lalu saat operasi militer kembali pecah. Militer Myanmar klaim hal ini merupakan respon dari penyerangan oleh arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Ratusan ribu etnis Rohingya berbondong-bondong tinggalkan tanah kelahiran mereka. Demi mencari perlindungan, beberapa negara pun menjadi destinasi etnis Rohingya. Di antaranya Arab Saudi, Pakistan, Thailand, Indonesia, hingga Bangladesh. Sejarah mencatat komunitas muslim telah mendiami wilayah arakan atau Rahain sejak tahun 1400-an. Mereka menyebut diri sebagai Rohingya atau penduduk asli arakan. Setelah lepas dari kekuasaan Kesultanan Bengal, populasi muslim meningkat. Namun tahun 1785, kerajaan Burma menyerang dan menguasai Rahain. Politik diskriminasi diterapkan, Rohingya diusir dan dieksekusi. Pemerintah Myanmar pun tidak mengakui Rohingya sebagai warganya karena dianggap sebagai pendatang gelap dari Bangladesh. Latar agama memang ada. Namun jejak sejarah torekan marginalisasi dan derita etnis Rohingya di Rahain terserat pula berbagai isu lainnya. Mulai budaya, politik, hingga kepentingan ekonomi. Kini Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar menampung paling banyak pengungsi Rohingya. Bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang menetap di kampung halamannya sendiri. Mereka melarikan diri melalui jelur darat dan perairan. Dermaga inilah yang dilalui lebih dari 400 ribu warga Rohingya yang berpindah dari Myanmar di ujung sana. Sejak peristiwa berdarah menimpa etnis Rohingya, para pemimpin negara berlomba-lomba turun tangan dalam respon fenomena kemanusiaan ini. Kekacauan terjadi setiap pembagian bantuan di kampung pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Mulai dari saing dorong, tiga aksi berubut donasi. Sekitar lebih dari 6 jam, ibu-ibu dan anak-anak yang ada di sekitar saya ini mengantre atau menunggu di area pembagian donasi. Namun tidak semua dari mereka berhak untuk mendapatkan donasi tersebut. Karena yang berhak untuk mengantre atau dipanggil dan diperbolehkan untuk mengambil donasi di sana adalah mereka yang memiliki kupon bertuliskan tanggal hari pengambilan donasi yang dibagikan oleh tentara kepada kepala-kepala keluarga di setiap kamp pengungsian yang ada di Cox Bazar. Kondisinya cukup berbeda dengan kamp pengungsian lainnya. Beberapa warga tampak berjualan di sepanjang jalan memasuki kawasan ini. Meski sulit mengonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi di Rakhine State, Myanmar karena tak ada akses bagi jurnalis ke sana. Tapi satu hal yang pasti. Seluruh warga rohingya yang saya temui bercerita adanya pembunuhan dan pembakaran oleh militer. Salah satunya Hussein Ahmad. Pria berusia 35 tahun yang sudah tinggal di Bucidong, Myanmar. Ayahnya menjadi korban kebengisan dari militer Myanmar. Tewas di Benggal. Usai kejadian itu, Hussein terpaksa berjalan 8 hari dan bertahan di hutan untuk sampai ke kamp ini. Tak pelak, peristiwa kejam itu masih menyisatkan trauma yang mendalam bagi Hussein. Bangladesh berpenduduk 161 juta jiwa, menjadi negara dengan populasi terbanyak kedelapan di dunia. Kondisi perekonomiannya pun tak dapat dibanggakan. Tahun 2017, negara ini termasuk 50 negara termiskin di dunia, versi International Monetary Fund atau IMF. Meski demikian, negara ini menjadi surga bagi ratusan warga rohingya. Memberikan keamanan dan secerca harapan untuk dapat menyambung kehidupan. Namun, sampai kapan mereka bergantung kepada bantuan? Akankah dunia segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.